Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang satu-satunya dia tidak kaya jadi punya satu kuda yang dipakai membajak sawas jadi hidupnya bergantung pada si kudai suatu hari entah kenapa pager rumahnya itu jebon kudanya lari hilang waduh tetangga-tangganya datang waduh mau hoki lu ya kok enggak hoki ini celaka ini kamu ngapes ini kudamu hilang bagaimana kau bakal makan terus si petani ini namanya petani paksa dia ngomong hoki atau enggak hoki gua enggak tahu tapi yang penting hidup jalan terus kita enak lama seminggu kemudian si kudanya pak petani ini gak tepat bawa kuda betina tetangga-tetangganya lu hoki bener ini ya wajibin lu ya bahwa sekarang kuda lu ada dua bisa baca dua sama sekarang namanya petani ya petani paksa dia ngomong gini hoki atau enggak hoki gua bakal yang yang penting hidup jalan terus kuda suatu hari ini namanya anak petani anak petani kan akal-akal gak tahu sih bener-bener nah ini anak petani satu-satunya nih anak satu-satunya naik kuda ini kuda betina kelihatannya mesti dijirakkan sebentar supaya bisa dipakai untuk membaca bahasa anak satu-satunya yang ini naik kuda itu namanya kuda liar dinaik wah bencela jebret lumpuh lumpuh tapi katanya wah pengkong gak tahu kenapa wah tetangganya datang lagi wah lu hapes lu ya lebar kudanya bawa kuda lain tapi bawa apes ke keluarga lu gak bisa wah cilakai si petani ngomong apa lagi hoki-hoki apes-gapes yang penting hidup jalan terus nggak lama kemungkinan apa yang terjadi di negara itu di distrik tempat petani itu tinggal kalau terjadi wajib militer semua anak muda di atas umur 17 tahun harus pergi jadi tentara untuk perang melawan musuh negara itu dan apa yang terjadi anak anak laki-lakinya tidak kena wajib militer karena lumpuh kan kalau lumpuh gak bisa jadi tentara tetangga-tetangganya ditarik semua anak-anak laki-lakinya jadi masuk wajib militer tetangganya datang lalu oke petani jawab lagi oke gak oke hidup jalan terus kadang-kadang kadang-kadang itu kita tidak tahu apa yang terjadi ini akan bawa kita kemana gitu betul kejadian buruk yang kita alami kelihatannya wah tuh mati gua sudah ini that's the end of life ini sudah akhirnya sudah pakai gini nih bakalan nasib gua ini kayak wah sudah darah ketulungan gak ada harapan lagi kadang-kadang itu kita lihatnya terlalu sempit kacamata yang kita pakai itu kayak kacamata kuda kalau di Indonesia kalau di Indonesia kan kuda pakai kacamata ya kan biar keren gitu loh enggak biar lihat terus itu jadi kadang-kadang kita nggak bisa lihat ini mau ke kanan atau ke kiri atau melihat sekitar kita karena kita memakai kacamata kuda jadi kelihatannya hidup yang sementara ini yang kesusahan yang sementara ini kelihatannya jelek sekali dan pada waktu kita dapat semua keburukan dari nasib kita kita berkata pada Tuhan oh Tuhan kenapa kau lakukan ini pada aku padahal Tuhan itu ngomongnya jaya ini kembali kepada kita nyong nyong nggak sabar sebentar ini masih musim kerengong gerusak 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 minta musim salju kalau sudah musim salju oh kamu ini apa ini gerusak 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 minta musim semi kadang-kadang kita ini manusia nggak bisa bertahan di dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang membosankan dan ini yang membuat kita seringkali sudah lah Tuhan mungkin tidak memberkati aku Tuhan mungkin sudah lupa sama kadang-kadang kita gitu padahal tunggu dulu belum waktunya ini masih waktu yang jelek-jelek entai nono gak? tungguan yang waktu yang bagus bakalkan tapi mah Tuhan tuh semua akan indah pada waktunya ayatnya kedua adalah dari Roma 8.28 pengakuan dari Rasul Paulus kita tahu Rasul Paulus sudah begitu banyak melalui hidup koncak badai baik bagus semua sudah dilakukan dan dia berkata dengan penuh keyakinan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua adalah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia segala sesuatu gak hanya hal-hal yang bagus gak hal-hal yang jelek semua semua akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita jadi coba renungkan sebentar apa maksudnya semua akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan itu kayak saya sekali lagi saya mengutip Tante Lani Tante Lani Joko Masa atau Shirley tidak jago bikin rendang ya tau saya masih tekan hukaku nanti saya di Indonesia saya yakin tidak ada tidak ada lawannya sehingga ada lawan ya rendangnya Tante Lani atau apa itu yang itu oh soto soto betawinya Shirley itu tidak ada lawan ya tau jadi disitu kan ada banyak macam rempah-rempah ada merica ada gula ada bawang putih gitu menang ya jadi dicampur semua semua elemen itu yang kalau kita printili satu-satu kalau makan garam tak wah tuh bisa stres gitu ya tau kalau makan bawang putih tak wah bisa semangkut kita kalau Fania bisa sakit tengkur tapi kalau dicampur semua jadi rendang yang enak jadi soto betaw yang enak wah pasti sangat bagus lah kadang-kadang kita ini lupa bahwa Tuhan itu adalah tukang masak handal tukang masak rendang yang handal lah kadang-kadang kita itu semua orang ini kayak saya kalau mau coba mengguri Fania kalau lagi masak Fania itu kan lumayan jago masak menurut saya ya soalnya kalau saya bilang dia nggak jago masak saya bisa cilakar ya tau kadang-kadang saya bilang wah masa-masak kayak gitu masa itu 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 daging mau bikin rendang nggak usah ditanak dulu nggak usah di nggak usah di boil dulu sudah langsung aja digoreng masukkan ini kadang-kadang kita ini suka campur-campur tangan gitu sudah nggak ngerti gue diem mau ya tau kadang-kadang kita ini suka busu-busu berusaha-busu ini sudah nangat-ngatah aku sudah lapar rendang kita digoreng aja kita kasih bungkusu ada itu kok kadang-kadang kita itu lupa bahwa Tuhan itu nggak usah di ngomongin sudah ada waktunya ini daging dimasak dulu dididihkan dulu supaya empuk setelah itu dibacem satu malam betul nggak? betul nggak? di bacem satu malam pakai rempah-rempah pakai gula pakai merica pakai apa kan ada prosesnya ada waktunya ini waktu gajem jadi jangan kerusaha-kusu minta cepat-cepat semuanya indah pada waktunya semuanya indah pada waktunya Tuhan berkata-kata bersabarlah dalam segala sesuatu bersabarlah ketika kita menghadapi musim hujan menghadapi musim kemarau menghadapi musim salju menghadapi musim yang jelek bersabarlah dan bersuka kita lah di dalam segala hal karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua saudara kalau saudara pernah ke Big Basin di itu arahnya rumahnya Um David itu kalau naik ke atas itu Bear Creek ya itu terus saja naik ke Big Basin kita anak-anak yuk sering kesana untuk kemah atau waktu hiking dan satu hal yang saya amati bahwa saudara pernah kesana ya pernah kan kita pernah piknik disana kan Big Basin pohonnya yang tinggi-tinggi ratusan atau ribuan feet penjulang tinggi ada disitu ada satu hal yang saya baca adalah ini pine cone ini pine cone ini kecil begini tapi di dalam pine cone ini ada bijinya betul ya ada seednya ada bibitnya dan untuk supaya bibit ini bisa tumbuh pine cone ini perlu dipecahkan dan satu-satunya cara untuk dipecahkan adalah dengan api dan kadang-kadang jadi saintis yang ilmuwan berkata bahwa kadang-kadang musim berapi musim kemarau yang panjang yang menyebabkan geseran yang kemudian menimbulkan api buah hutan itu perlu supaya pine cone ini bisa pecah dan bijinya bisa keluar kalau gak ada api gak ada penderitaan kelihatannya akan julek banget waduh api kebakaran harus kepadamkan lu jangan katanya saintis justru perlu api kalau gak mana bisa bijinya keluar dan satu lagi pohon-pohon besar ini tidak bisa mengatasi hama sendiri kadang-kadang ada latungnya kadang-kadang ada hamanya ada apa namanya itu yang pokoknya tumbuhan-tumbuhan liar gak bisa pohonnya akan dimaca gak bisa kalau kita bisa garu-garu kalau pohon gak bisa diam aja butuh api dan api itu yang membunuh hama yang membersihkan pohon-pohon itu dari segala sesuatu yang tidak digunakan dan itu saudara di dalam hidup kita ketika kita mengalami hal-hal yang buruk hal-hal yang tidak berkenan di hati kita pelajarilah dan bersabarlah bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kita seperti pohon-pohon redwood ini pohon redwood itu tidak akan menjadi besar ribuan tahun kalau tidak ada hal-hal yang kelihatannya buruk terjadi di dalam pohon-pohon ini jadi saudara apa makanya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik di hidup kita yang kita lakukan hanyalah bersabar menunggu atas pembiharaan Tuhan pada diri semuanya akan menjadi indah pada waktu Tuhan amin 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 terima kasih terima kasih terima kasih